Fahad Ali menjadi korban serangan bom bunuh diri di kota Lahor minggu kemarin. Ia dan kakaknya Afafa mengalami luka bakar. Mereka kehilangan kedua orang tua dan saudara perempuan lainnya. Trauma mulai dirasakan Fahad. Ia juga khawatir tidak bisa pergi ke sekolah. Senin waktu setempat, keluarga dan payat menghadiri pemakaman Saron Petra. Kerabat korban prihatin karena mayoritas korban meninggal dunia adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Pakistan menetapkan tiga hari berkabung atas tragedi ini. Hingga Senin malam, 70 korban tewas akibat serangan bom Lahor dan 300 orang terluka. Kepolisian Lahor masih membunuh kelompok Taliban Jamaat ul-Ahrar yang mengklaim bertanggung jawab terhadap teror tersebut. Sementara jasa pelaku bumbunuh diri telah teridentifikasi. Pelaku bernama Muhammad Yosaf Farid, warga Punjab berusia sekitar 22 tahun. Sehari pasca teror di Pakistan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban. Meski demikian, Polri akan meningkatkan pengamanan di Indonesia pasca serangan bumbunuh diri Pakistan. Sementara tidak ada siaga satu, tetapi tim Densus sudah membentuk tim-tim khusus dan untuk memonitor sekecil apapun gerakan mereka. Sehingga sebelum mereka melakukan aksi, akan segera kita cekah. Minggu 27 Maret, bombunuh diri terjadi di area parkir Gulsan E. Iqbal. Saat itu taman sedang ramai pengunjung karena sebagian masyarakat sedang merayakan pasca. Tim Liputan melaporkan Tuknet.